Apa yang seperti dikatakan oleh orang-orang di luar bahwa dihamil dan sebagainya, apa yang dampaknya kepada dia. Takut juga situasinya karena polisi yang megang. Takut juga, dan jadi banyak ketakutan. Mungkin kalau misalnya ada komunikasi antara ibu dan anak, sebaiknya diomongin dulu. Bahwa akan dilakukan ini, kamu datang ya, atau mama jemput, atau apa. Mungkin jadi lebih meredak. Tapi situasinya kan kayak kita mau nangkep sesuatu. Jadi akibatnya secara emosi, dia takut, dia marah, dia cemas, dan jadi satu semuanya. Sehingga dia memberikan reaksi seperti itu pemberontakan. Karena harusnya kan harus ada pengertian dulu, kenapa dia harus melakukan ini. Apa dampaknya kalau dia melakukan atau tidak melakukan. Karena dia udah dewasa atau remaja akhir dan dewasa muda, harusnya sudah bisa dia diomongin harusnya. Tapi karena komunikasinya yang terputus ini. Nah, persis kemarin, kemarin banget gitu bun, Nikmir kan juga udah jemput lagi-lagi gitu ya, jemput. Sebelumnya udah pernah jemput, tapi Loli-nya nggak di apartemen. Dan Loli sempat bilang, Lu kalau mau jemput gue, dateng aja gitu. Kenapa gue harus kabur, sengaja banget bikin cerita dan segi bagainya. Ini kan bertentangan sama yang dijemput hari ini tadi. Kalau dia bilang dia nggak kabur gitu ya bun. Tapi dia tantrum. Nah, ini sebenarnya gimana bun dari emosionalnya gitu. Iya, kalau waktu ngomong di depan kamera kan mungkin bisa seperti nantangin dan dia pikir nggak akan terjadi. Tapi pas waktu terjadi betul, ya kaget gitu. Apalagi anak seperti ini kan nggak punya pegangan kalau menurut saya. Siapa yang mau dipegangin? Pacarnya kah? Ibu nggak bisa mau dipegangin karena ibunya sudah tidak cocok dengan dia. Jadi ada banyak faktor yang membuat dia kemudian merasa seperti nggak ada yang ngebelain dia. Nah, pasti dia akan nomorontak dan takut. Walaupun omongannya gitu. Jadi nggak konsisten sih memang gitu. Saya juga nggak tahu kenapa kok dia nggak berani untuk kemudian berhadapan dengan pusing. Kalaupun hal itu tidak terjadi gitu. Bun, di usianya dia yang segitu belianya, bisa dijelasin secara rinci nggak sih bun dari sisi psikologis? Sejauh mana dia akhirnya butuh psikolog, butuh terapi lah. Karena kan dibilang oleh orang dia sudah keterlaluan, di luar batas, liar, gimana menurut Ibu Nesmi? Iya, maksud saya norma dan kemudian moral itu harus kemudian diberikan secara sejak dini. Moral itu kemampuan manusia membedakan baik dan buruk. Dan saya nggak ngeliat hal ini bisa ada di pada dia. Tapi untuk yang mengajarkan moral bisa beda yang baik dan buruk, itu kan orang tuanya. Berarti orang tuanya harus memahami itu. Ngajarin moral itu bukan moral diajarin. Ayo kamu harus begini yang baik-baik ya. Ajarkan pertama empati. Memahami perasaan pikiran orang lain. Itu saya nggak lihat. Baik dari yang dua-duanya. Yang kedua, mengajarkan bagaimana caranya untuk kemudian mengontrol diri. Ininya terlihat. Bagaimana caranya memiliki nurani. Nurani itu adalah kemampuan manusia untuk mengatakan benar. Ini saya di jalur yang benar atau tidak. Saya udah cukup baik nggak kepada orang. Oh, saya nggak cukup baik. Itu yang namanya nurani. Lalu ada respect. Ini nggak kelihatan ada respect pada orang lain. Ada kindness. Ini nggak kelihatan kindness-nya. Jadi di moral itu banyak virtue atau hal esensial yang harus diajarkan kepada anak. Sehingga pada waktu kita mengatakan anak itu akan berbuat baik dan juga perkataannya baik. Itu karena dia tahu batasnya. Karena dia ada alarm dalam dirinya. Kalau saya menghujat orang dan sebagainya. Itu nggak baik. Apalagi orang tua saya. Nah, ini kan nggak ada. Dan ini mungkin nggak dia dapat. Dan pada waktu tertentu dia ketemu dengan orang-orang peers-nya. Dan mungkin juga orang-orang yang ada misalnya dulu di perantauannya dia. Yang mengajarkan hal-hal yang mungkin belum tentu oke. Oke, tetapi itu nggak ada yang kemudian mengatakan ini nggak bener ya. Harusnya begini. Jadi dia berjalan dan memilak sendiri. Gitu. Oke. Kalau dari ibu sendiri, maksudnya melihat secara keilmuan psikolog, ini antara ibu dan anak sebenarnya masih bisa diperbaiki nggak sih, ibu? Soalnya berhubungan ini sebenarnya udah bertahun-tahun konflik personalnya gitu. Kalau saya ngeliatnya perat keduanya terlalu tinggi. Kalau mau memperbaiki sesuatu, hubungan dua orang, dua-duanya harus sacrificing. Apa tuh sacrificing? Berjuang. Berjuang. Apa namanya? Memberikan sesuatu. Jadi nggak mau saya, kamu harus berbalik sama saya. Saya tetap di sini. Nggak bisa. Dua-duanya harus ada yang dikorbankan. Saya terpaksa. Harus ada yang dikorbankan. Jadi egonya dan sebagainya. Supaya ini jalan. Mau nggak mau ini tetap anak. Anaknya orang ini. Sehingga dia harus kemudian juga melihat. Anak ini adalah asetnya dia loh sebagai orang tua. Dan ini kalau salah mendidik, akan kita lihat seumur hidup kita sebagai orang tua. Itu harus dipahami. Makanya kita harus mengajarkan yang terbaik untuk anak ini. Mengajarkan moral. Pertama yang saya bilang itu orang tuanya harus memiliki kemampuan untuk moral juga yang oke. Allah itu memberikan semua manusia kecerdasan moral. Tapi apakah kelihatan dalam perilaku dan tidak? Sangat tergantung pada stimulasi. Kalau stimulasi di luarnya nggak memberikan kesempatan untuk moral, untuk membedakan baik dan buruk itu ada. Maka tidak ada. Karena nanti seperti itu. Kira-kira bun, di usia dia segini kan dia mungkin masih, emosinya masih meledak-ledak. Dan gimana ya? Kira-kira dengan kondisi dia psikologisnya Loli ini, bisa kembali, bisa... Better nggak bun? Baik nggak bun? Atau sejauh mana? Maksudnya kira-kira dia bisa balik-baik lagi nggak sih bun? Kita nggak bisa bilang, ayo kamu harus balik sekarang. Nggak bisa. Nggak bisa seperti membalikan telapak tangan. Baik menjadi lebih baik, itu adalah aksi dan reaksi. Kalau ada orang mau mukul, pasti lawannya akan menangkis. Kalau kita nggak mau orang itu berreaksi kayak menangkis gitu, jangan mukul kita. Makanya stimulasinya adalah, ada yang berubah dulu dari reaksi antara ibu dan anak ini. Dan kalau misalnya diimbangi dengan perbuatan juga, maka salah satu, kedua belak pihak akan melihat bahwa akan terjadi perubahan pelan-pelan. Tetapi kalau sudah sampai seperti ini, belum bisa mencari jalan keluarnya. Ada baiknya untuk mencari orang ketiga atau orang yang bisa membantu mereka. Tapi syaratnya cuma satu, mau nggak? Mau tidak? Mau berubah atau tidak? Mau kemudian menurunkan ego atau tidak? Mau nggak kemudian saling berkorban? Itu syaratnya. Karena psikolog itu nggak bisa memberikan obat, tapi dia berikan saran. Tapi kalau orang yang nggak ada kesiapan untuk mau melakukannya atau ogah-ogahan atau merasa, saya kan ibu yang satu merasa, saya kan sudah disuruh dari awal, sudah jauh. Nggak akan kejadi titik tengahnya. Bun, tapi bisa dibilang hasilnya dilakukan nikmir itu sebagai tanda sayang ke loli gitu. Cuman memang loli-nya... Caranya. Iya, seperti apapun. Mungkin ini untuk membantu anaknya bahwa jangan sampai diperlakukan tidak baik oleh orang lain. Itu mungkin juga bisa dikatakan tanda sayang, tanda cinta. Tapi mungkin kalau bisa itu disosialisasikan dulu dengan komunikasi yang baik, kejadiannya nggak akan seperti kayak gini. Karena anak ini remaja akhir, dewasa muda, di mana dia sebetulnya sudah mulai bisa berpikir. Diajak bicara manfaat untuk kamu apa. Karena dia mungkin nggak tahu. Kalau kamu mendapatkan komunikasi yang ini, kamu dilindungi secara hukum. Karena ini, ini, ini. Nah, itu yang mungkin mungkin yang harus diceritakan. Oke. Nah, apa... Kalau dari loli-nya sendiri, ini kan memang masa puber-nya ya, Bun. Normalnya sebenarnya puber-puber untuk emosi seloli ini secara keilmuan itu berapa... Sampai usia berapa sih, Bun? Kalau dikatakan gejolak emosi, orang itu tergantung bukan umur ya. Tapi bagaimana kita melatih stabilitas emosinya itu, gitu. Kalau dia biasa, kemudian hal sedikit, produk, hal sedikit itu kan berarti unstable. Lingkungan kayak gimana, wah, bergejolak, gitu. Itu unstable. Tapi kan orang harusnya belajar untuk mengontrol diri itu tadi. Dan itu nggak punya. Dan jadi sulit bagi dia sendiri, gitu, untuk melakukan hal itu. Apalagi dengan dia tidak bisa mengontrol diri, dia nggak ambil pikir, apa ya, nggak ambil mau orang tuanya, mau siapa, dibabat semua sama. Itu kan udah nggak benar. Berarti kemampuan analisanya juga sudah tidak ada untuk bedakan harusnya bagaimana, yang lebih tua seperti apa, orang tua saya seperti apa. Tapi juga harus diingat, apakah ini memang hanya dapatnya diajarkan oleh lingkungan di luar, atau juga dapat dari rumah. Bun, tapi dengan reaksi loli tadi, teriak-teriak seperti itu, sebenarnya dari dalam lubuknya tuh kelihatannya dia masih merasain nggak sih kalau ibunya tuh masih ada sayang kalau lolinya gitu? Belum tentu. Karena belum tentu. Karena belum tentu dia merasa bahwa ini bentuk dari kasih sayang. Karena ini membuat dia takut, membuat dia cemas, membuat dia tidak nyaman. Akan lebih baik kalau, makanya tadi saya bilang, diberi-beri tahuan, diajarkan, diajak ngomong, ini manfaat untuk kamu tuh apa. Gitu. Oke. Bun, terakhir mungkin dengan konflik personal ini yang udah lumayan jauh ya, dan kelihatannya juga memang kedua-duanya nih udah saling serang gitu. Baiknya, seperti apa sih Bun, khususnya untuk mereka berdua, dan apakah sudah waktunya butuh pihak ketiga untuk memperbaiki hubungan orang tua dan anak ini, Bun? Sebetulnya kalau dari keluarga dia masih bisa jadi penengah, yang ibadatnya dihormati oleh ibunya, dihormati oleh dia, itu masih bisa mungkin ya. Tapi kalau enggak ya mungkin. Tapi kalau orang ketiga itu juga kemudian kedua belah pihaknya enggak niat untuk melakukan perubahan, enggak akan bisa. segala sesuatu, Allah memberikan kesempatan untuk bisa berubah, tergantung kita mau apa tidak, dan kita melihat manfaatnya enggak, kalau kita berubah itu jadi seperti apa. Oke. Ya. Oke.